Jangan sampai kita tidak mampu berbuat dengan kewenangan kita Lisan pun tidak mau menyampaikan bahwa itu buruk, bahwa itu tidak boleh Hati diam saja, dengan hati saja kita sudah digolongkan Wahadat aful iman, selemah-lemah iman Apalagi kalau kita a priori, kita tidak mau tahu Akan sesuatu hal kemunkaran merajalela di mana-mana Apalagi kalau tidak mau tahu, sudah jelas ada keburukan Tidak kita cegah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita berjumpa dalam nuansa pencerahan hati Di dalam firman Allah SWT Maupun hadis, sabda Nabi kita Muhammad SAW Memerintahkan agar sebagai manusia Kita memiliki sebuah keperdulian untuk mengajak kepada kebaikan Untuk mencegah dalam hal keburukan Di dalam surah Al-Imran Ayat yang ke-104 Allah SWT berfirman A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Adakanlah di antara kamu Umat yang mengajak kepada kebaikan Memerintahkan untuk mengerjakan yang benar Dan melarang untuk berbuat yang salah Mereka itulah orang-orang yang beruntung Yang memperoleh kemenangan Lebih lanjut Masih di dalam surah Al-Imran Ayat yang ke-110 Allah SWT berfirman A'udhu billahi minasyaitanirrojim Kuntum khaira ummah Ukhrijatlinnas Ta'muruna bilma'ruf Watanhauna anilmunkar Watu'minuna billah Kuntum khaira ummah Kamu adalah umat yang paling baik Oleh karenanya Karena kuntum khaira ummah Ukhrijatlinnas Kamu adalah umat yang paling baik Yang dilahirkan untuk kepentingan manusia Maka Hendaknya ta'muruna bilma'ruf Watanhauna anilmunkar Karenanya Hendaklah untuk menyuruh Kepada perbuatan yang ma'ruf Perbuatan yang baik Dan Kita diperintahkan Untuk mencegah Dari seada perbuatan-perbuatan yang munkar Watu'minuna billah Dan Berimanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan demikian Hidup kita ini Bukan hanya mengajak untuk kebaikan Tapi berupaya Cekah Kalau ada keburukan-keburukan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dalam sebuah sabdanya Luar biasa Mengetuk jiwa kita Yang dalam sabda beliau Rasul Dalam tuturan katanya Pernah mengemukakan Terkait dengan Ajakan Keperdulian kita Bahwasannya Kita Diperintahkan Untuk beramar ma'ruf Nahimunkar Barang siapa Yang melihat Sebuah kemunkaran Jelas dia tahu itu kemunkaran Maka Berbuatlah Dengan tangannya Dengan kekuasaannya Dengan kewenangannya Dengan kemampuannya Dengan Sebuah power Yang dimilikinya Fa'illam yastatya Pabilisani Dan jika tidak sanggup Dan memang tidak memiliki Kekuasaan kewenangan Tidak memiliki power Tidak memiliki sebuah kekuatan Yang dahsyat Yang sangat Tidak mampu dia Tidak berdaya dia Fa'illam yastatya Pabilisani Maka Kalau tidak mampu dengan hal itu Tidaklah dia Berbuat dengan lisannya Cegah Jangan sampai Perbuatan Munkarat Maksiat Perbuatan yang munkar Didiamkan begitu saja Fa'illam yastatya Pabilisani Dan jika Tidak mampu pula Maka Dia harus berbuat Dengan hatinya Hatinya mengatakan tidak Hatinya tidak menginginkan hal itu terjadi Karena itu adalah sebuah keburukan Dia tidak mampu cegah Dengan kekuatannya Dengan powernya Dengan kekuasaannya Dengan tangannya Tidak juga dengan lisannya Fabi kalbih Dengan hatinya Wahadzat afula iman Dan itulah Selemah-lemah iman Jangan sampai Kita tidak mampu berbuat Dengan kewenangan kita Lisan itu tidak mau Menyampaikan bahwa itu buruk Bahwa itu tidak boleh Hati diam saja Dengan hati saja Kita sudah digolongkan Wahadzat aful iman Selemah-lemah iman Apalagi kalau kita A priori Kita tidak mau tahu Akan sesuatu hal kemunkaran Merajalela di mana-mana Apalagi kalau tidak mau tahu Sudah jelas Ada keburukan Tidak kita cegah Dan Dari sini akan menimbulkan Sebuah keperdulian sosial Semoga dengannya Kita Termasuk Hamba-hamba Allah Yang tetap dikatakan Kuntum khaira ummah Ukharijat linnas Kamu adalah sebaik-baik umat Yang dilahirkan Untuk manusia lainnya Sehingga Kita Memiliki sebuah kepekaan Dan bukan hanya Sebuah kesalahan pribadi Tetapi Kesalahan sosial kita Solidaritas sosial kita Dan memang kita Dilahirkan Sebaik-baik umat Agar ta'amuru nabil ma'ruf Wa tanhau na'anil munkar Semoga Allah mampukan kita Allah berikan kita Kekuatan lahir batin Dan juga untuk Saudara-saudara kita Dimanapun berada Allah berikan pertolongan Allah berikan ketabahan Allah berikan kekuatan Allah berikan ketangguhan Dan Allah berikan kemenangan Amin ya Rabbul Alamin Diada hari Tanpa pencerahan hati Salah satu diantara Untuk dapat mencerahkan hati kita Tumbuh kembangkan Keperdulian sosial kita Untuk Beramar ma'ruf Nahim munkar Semoga Allah merahmati Memberkahi Meridai kita semua Amin ya Rabbul Alamin Wallahu al-Mu'afiq ala kuwami al-tariq Walafu minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Mu'afi 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 al-Mu Terima kasih.